Yuk belajar menggambar dan mewarnai menggunakan krayon. Mumpung musim liburan, mari kita isi liburan anak-anak dengan hal-hal edukasi dan menyenangkan, agar anak tidak mainan hape mulu. Pertama kita sketsa dulu bagian dengan dengan bentuk daun-daunan. Tambahkan babukitan di belakangnya. Lalu kasih pohon besar biar terlihat lebih windang. Bentuk daunnya kita glores menyerupai burung-burung secara berkala. Tambahkan bukit pembantuan di belakangnya. Bagian tengah kita beri air terjem, biar makin sejuk dipandang, kayak kuehye. Tambahkan semang-semang di sekitar pembantuan, dan di atas tebuknya juga. Biar lebih estetik kita kasih gunung di bagian atasnya. Karena masih kurang rem, kita tambahkan lagi semang-semang di bagian atas putih. Nah mudah kan? Kalau sudah selesai lanjut kita warnai, untuk mewarnai kita mulai dari bagian atas terlebih dan dulu, yaitu dari bagian langitnya. Pertama kasih beberapa garis, ada yang panjang, ada yang pendek sebagai alat bantu letak motif awannya. Selanjutnya kita bentuk motif awannya sesuai garis bantu tadi. Bentuk bagian depannya mencing, semakin ke belakang semakin membesar kumpalannya. Untuk burutan gradasi warnanya, aku pakai warna marat, orang nude, bialu orang negar kuning. Kalau motif gumpalan awannya sudah terbentuk, sisa media ayam masih kosong ratakan dengan warna kuning. Kemudian bentuk gumpalan awannya, kita berjelas lagi membeli hana merah. Lanjut ke bagian genung, kita bagi menjadi beberapa bagian biar lebih mudah untuk gradasi warnanya. Aku pakai warna persian blue, coba blue dan skip blue lalu di-blending dengan warna putih biarnya kelekatnya lebih kelihatan. Lanjut ke bagian pohonnya, di sini daun aku gradasi dari atas ke bawah. Untuk warnanya, aku pakai dab green, green dan grass green. Lanjut ke semak-semak ya teman-teman. Ini warnanya sama dengan daun pohon yang di atas, namun gradasi warnanya dari bawah ke atas. Kalau sudah selesai kita lanjut ke batang pohonnya. Ini aku pakai warna hitam terlebih dahulu, terus coklat tua, coklat muda dan rosina. Teknik gradasinya dari samping kiri ke kanan. Karena kurang estetik model bukunya, maka aku ubah menjadi bebatuan aja ya teman-teman. Kita bagi dulu mencari beberapa bagian, agar mewarnainya lebih mudah. Untuk urutan gradasi warnanya, aku pakai hitam, dark grey, grey dan putih. Lanjut ke bagian air terjunnya. Ini aku pakai coba blue, blue dan ski blue. Ditambahkan warna putih untuk melatakannya. Lanjut lagi ke bagian dedaunan yang lebih mudah. Ini aku pakai warna ungu di gradasi ke warna pina. Urutan warnanya yaitu ungu, rose madar dan pina. Lanjut ke bagian dedaunan yang lebih mudah. Lanjut ke bagian dedaunan yang lebih mudah. Lanjut ke bagian dedaunan yang lebih mudah. Ini aku pakai warna musk grey, olive dan yellow olive. Untuk semak-semak yang indah aku gradasi dengan warna orangnya dan kuning. Bukit yang satunya lagi aku pakai warna coklat tua, musk grey, olive dan yellow olive. Batunya sama aku pakai hitam, dark grey, grey dan putih. Nah akhirnya selesai juga, mudah sekalikan menggambar itu mudah dan menyenangkan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kalau sudah selesai semuanya, kita perjelas lagi linode-nya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat berlibur ya adik-adikku semua. Semoga liburan kali ini, tetap bisa belajar berkreasi di rumah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.